Kejaksaan Agung menerima empat laporan dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI, senilai 2,5 triliun rupiah. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam kunjungannya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Burhanuddin menjelaskan dugaan kasus korupsi tersebut didapati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP, Ijen Kementerian Keuangan, dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara, Jamdatun. Jaksa Agung menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak periode 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, terdapat empat perusahaan yang menerima pembiayaan dari LPI terkait kasus tersebut. Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama, ujarnya dalam konferensi pers. Adapun keempat perusahaan dimaksud merupakan PT RI dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Total keseluruhan adalah sebesar Rp2,5 triliun. Burhanuddin mengayakan, itu tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan setelah kasus ini diserahkan Sri Mulyani akan segera ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, Jampitsus. Dia mengatakan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan. Ketut menyebut empat perusahaan debitur LPI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.